Balik lagi di channel Mbah Sekawin Kali ini kita udah nyampe di episode kedua Di episode kedua dari permainan Sambung Kalimah Sambung Kalimah? Lucunya nyambung karus Di episode dua ini kita akhirnya kedatangan Faisal yang kemarin berobat memakai duit AdSense Jadi hari ini kita mau main game kayak kemarin lagi Sambung Kalimah Itu game yang dulu pernah dipopulerin sama Warako Terus pernah dimainin dimana-mana juga lah Kalau ada yang masih belum tau lu tonton episode satu aja Ada di sini Di mana di sebelah kiri ya Di sini dulu, di atas dulu Permainan ini tuh rulesnya adalah kita harus nyambungin kalimat dari pemain sebelumnya Dengan tema yang berbeda Kita tuh nggak boleh nyambungin deskripsi dari deskripsi pemain sebelumnya Tapi kata kunci yang kita keluarkan itu harus sesuai dengan kata umpan dari pemain sebelumnya Dan seperti biasa Kalau ada yang gagal hari ini Itu ada hukumannya Hukumannya adalah Hukumannya adalah Memakan Merica Telur kura-kura Gini ya? Jutup aja Gini Gini Berbentuk Berbentuk Biji Nih Nggak tau nih gue nggak kebayang sih rasanya gimana sih Pasti Gak mau nyoba ya Enak loh Itu ya hukumannya Kayak kemarin kita ada temanya masing-masing Dan temanya buat Buat Gue apa ya kira-kira ya hari ini Lu kan sering jalan-jalan nih Enaknya transportasi Boleh nggak? Senang buat kereta dia Oh iya Dia angker dia Angker? Anak kereta Angker Eh angker Transportasi Eh angker Transportasi Kalau Ibnu ini aja Ibnu kan doyan gitu tuh Jajan kulinernya kuliner Kuliner gue Gue? Lu apa ya? Incal apa ya? Oh Incal ini aja Incal apa ya? Incal Profesi Profesi Ini suka nyari kerja Iya kan pencari kerja ulung kan Cari kerja ulung Gitu ya Jadi Tema gue adalah Transportasi Ini Profesi Profesi Kuliner Dan Ini game pertama Yang diacak dulu nggak? Oh iya Gampreng lupa Ayo kita gampreng dulu kalau gitu Yang keluar ini ya duluan ya Gampreng Oke Gampreng Game sambung kalimat Dimulai Tukang karedok Tukang karedok Tukang karedok saat ini mulai langka ditemui Karena Kuliner yang satu ini sudah jarang dimakan oleh atau di konsumsi oleh masyarakat ya Jadi tukang karedok itu mulai termakan usia jadi mulai langka Tapi Tukang karedok Tapi Tukang karedok juga Masih bisa kita temui Di Ban serep Ban serep adalah Ban cadangan yang terdapat di hampir setiap kendaraan dan alat-alat transportasi yang ada Dan ban serep ini Banyak sekali biasanya di kendaraan-kendaraan itu ditaruh Atau ditempatkan di bagian atas kepala tukang ledeng Itu biasanya suka ada was tapel Karena kan benerin ledeng itu harus hati-hati Biar nanti gak kejendot Soalnya nanti kalau kejendot akan menyebabkan Tidak 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 biasa Lima ikan Lima ikan Lima Tiga Dua lagi empat, lima, lima, langsung telen tidak boleh minum tidak boleh minum abis minyaknya mana lu? wanginya sampai sini lu gak boleh dilepe gak boleh dilepe gak boleh dilepe gak boleh dilepe merah, mukanya merah mukanya merah abisin dulu gara-gara tukang ledang matang berarti mulai dari lu ya dong game kedua sambung kalimat demulai roti buaya roti buaya adalah salah satu kuliner khas jadi roti buaya biasanya digunakan untuk melamar atau budaya melamar seseorang gitu jadi harus ada di acara lamaran atau pernikahan nah biasa ini di dalam proses pernikahan atau lamaran biasanya roti buaya dibawa menggunakan kapal pesiar kapal pesiar kapal pesiar adalah sebuah mode transportasi yang bisa digunakan juga untuk berwisata berrekreasi gitu dan hanya dimiliki beberapa orang-orang yang memiliki uang berlebih di dunia ini dan kapal pesiar ini bisa berisi banyak sekali orang di sana salah satunya adalah guru penjaskes guru penjaskes itu biasanya mengajar pendidikan jasmani dan kesehatan biasanya guru penjaskes ini suka ada tes lari tes berenang sama tes main bola biasanya kalau tes main bola ini suka dilakukan di tukang lontong sayur tukang lontong sayur tukang lontong sayur biasanya bisa kita temui di pagi hari jadi lontong sayur ini adalah salah satu kuliner yang terbuat dari lontong ya atau ketupat dan juga sayurnya ini juga bisa terbuat dari sayur labu sayur tahu macam-macam sayurnya lah biasanya tukang lontong sayur ini menjajakan sayurnya menggunakan jebra cross jebra cross adalah tempat menjebral untuk manusia-manusia di muka bumi berada di jalan umum dan jebra cross ini jebra cross ini biasanya diwarnai berwarna putih dan hitam secara secara berselang-seling dan jebra cross ini adalah istilah yang di ungkapkan pertama kali oleh di 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 8 9 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 14 15 15 15 15 14 15 15 15 15 15 16 15 16 16 18 16 16 Biasanya harus dikumpulin bisa dijual lagi sama dia Nah biasanya tuh Biasanya yang dibual itu Pedas anjir Biasanya tuh ada bekas aqua glass Aqua botol sama bekas Rawon setan Rawon setan Rawon setan adalah jenis kuliner yang berasal dari Jawa Timur Jadi biasanya rawon setan itu Ingrediensnya adalah Ada kuah rawon Ada daging Ada kluwek Dan juga ada stoke biasanya Jadi biasanya rawon setan itu dijual oleh penjualnya Menggunakan Mantap, mantap Anda gagal Dua kali Dua kali makan merica bu Sekali dong Sekali Allah Allah Emang lu pada gak akan bekas di lidah? Gue nyakut aja Kan gue baru sekarang Jatuh Ya Udi gak usah dipungut Anjir Jatuh nambahin jadi teman Udi gue ngambil Bismillahirrahmanirrahim Lu rasanya kagak enak Yuk bisa Yuk bisa Oke minum Langsung ditelan Dikunya bro Kakak telan Boleh ngasih berangkat lagi tadi Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Gak enak Oke matah Gak enak Tidak boleh minum Langsung anap ke badan Udah ya Masih gak fokus Gitu loh teman teman Dari episode kedua Dari game sabung kalimat Kali ini Semuanya Makan Makan Sekali lagi Dapet semua ya Kemarin episode 1 juga kena semua Sekarang ini Pokoknya begitu teman teman Semoga Bermanfaat tontonan ini Semoga ya Semoga ya Semoga ya Semoga ya Ya bisa lah kalian ambil manfaatnya Dari ilmu-ilmu yang kita keluarkan Menjadi Referensi Jadi kalian mengetahui Apa itu kepala tukang ledeng Tukang ledeng Tukang ledeng Keonsepan Itu terbuat dari apa Betul Gitu teman teman Pokoknya Jangan lupa Like, Comment, Share, dan Subscribe Subscribe Jadi Kalau misalnya ada Mungkin ada masukan tema Atau Punishment 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 Atau kira-kira siapa yang Mau diajak Mau diajak buat main bareng Ya lu pedes banget ini berita Yang mau Langsung aja bisa dikomen di bawah Ketik aja siapa yang mau dikomen di bawah Gabung aja Nah Itu teman teman ya Pokoknya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di episode selanjutnya ya Dadah Dadah Dadah